Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini Abadani memberikan informasi bisnis yang sangat menggiurkan dengan modal yang murah apa itu tentu penasaran ya yaitu bisnis usaha pengkulturan kutu air mungkin sebagian besar orang sudah pada tahu yang namanya kutu air dan sebagian besar juga jijik ya kalau namanya kaki kita kalau terkena kutu air kalau kita nginjak air kotoran comberan atau lumpur itu yang menyebabkan bukan sela-sela kaki jari-jari kita melepuh ya terasa gatal tapi buat hewan seperti ikan ikan-ikan yang kecil itu seperti ikan pelati molly gapi terus ikan-ikan lainnya seperti cupang yang sangat digemari yang namanya pakan kutu air ini apalagi untuk sekarang ini yang lagi booming ikan hias cupang semarak ya untuk ikan cupang sampai dipertandingkan karena keindahan dari warnanya bodinya juga gerakannya tentu saja memerlukan suatu protein yang tinggi karena kelebihan kutu air ini bergerak jadi untuk anakan ya untuk anakan ikan itu sangat mengemari kutu air karena reaksi gerakan dari kutu air juga untuk meningkatkan kualitas warna dari sisi ikan hias baik itu moli pelati kapi juga ikan cupang dengan makan kutu air ini akan lebih meningkatkan kualitas warna tidak hanya itu men juga kalau kita budi daya ikan lele juga kalau anakalnya itu itu akan memakan kutu air nah disini akan diterangkan bagaimana cara kutu air untuk kita bisa usaha bisa berbisnis dengan modal yang dikit kita hanya menyediakan terpal ya seperti tampak di gambar ini di video ini ya berjajar ini eh kolam-kolam terpal itu sesuaikan aja dengan kemampuan mau digali dulu tanahnya atau dibikin apa pagar-pagar dari bambu yang penting kuat saja ah tinggal dipasang berbentuk kolam yang kedua kalau kita sediakan air sediakan air di kolam yang kita buat setelah itu kita sediakan kotoran ayam nih kotoran ayam yang paling bagus ya kalau bentuk pengkulturan kutu air dimasukin ke eh ke karung ya karung plastik juga nggak apa-apa diantara kotoran ya sih tahi apa kotoran domba juga bisa ya kotoran domba tapi kalau dibandingkan dengan kotoran domba lebih bagus kotoran dari ayam-ayam broiler itu ya masukin cuman gitu aja nanti kita tunggu barang seminggu akan keluar yang namanya kutu air tidak hanya itu yang berkembang juga akan keluar cacing cacing apa darah ya ini sangat menguntungkan sekali ya yang pengalaman abah ya kalau waktu dulu membudidayakan ikan lele ikan lele ikan lele kita masukkan karung yang berisi kotoran domba itu kita apa diamkan selama satu minggu itu keluar yang namanya kutu air juga cacing darah ya itu sangat mati gemarilah gemari sekali tanda-tanda airnya itu bagus untuk pengkulturan kutu air itu warnanya hijau itu udah menandakan bagus ya apa-apa kan untuk kutu air itu dari ganggangnya itu kan hijau airnya hijau itu menandakan itu kutu air betah gitu ya dengan ada ganggang hijau akibat dari fotosintesis penyerangan matahari ke air tinggal kalau sudah kelihatan akan muncul ke atas ke permukaan berwarna merah tinggal serok saja mudah men untuk pengkulturan kutu air ya terkadang kalau airnya jernih jentik nyamuk juga ikut ya ikut ya ikut bertelur gitu kan ini bisa dua keuntungan ya kutu air dapat terus cacing darah dapat terus jentik nyamuk juga dapat gitu ya nah ini bagaimana cara pemasarannya ya pemasarannya kalau kita sudah tersedia kutu air ya kita tinggal promosikan saja kepada para penghobi ya para penghobi lewat sosmed ya menyediakan kutu air gitu kan upload saja di sosmed atau kepada rekan-rekan kita sesama penggemar pemelihara ikan hias atau ke toko akuarium itu dengan sendirinya akan datang para konsumen dengan eh apa kutu air untuk pakan ikan hiasnya ah karena bagi penghobi ikan hias atau pembudaya ikan hias dia lebih memfokuskan untuk eh pemelihara ikannya sedangkan untuk pengkulturan kutu air tidak semuanya bersih apa eh menyediakan atau membudidayakan jadi kesimpulannya ini bahwa bisnis usaha kutu air ini sangat menjanjikan dengan modal yang murah meriah tapi kita bisa dapat penghasilan itu nggak perlu capek kalau kita sudah dikenal akan datang sendiri kita bisa jual dengan harga dengan satu kantong plastik setengah kiloan kita bisa jual 5000 begitu kan sedangkan penghobi ikan hias utamanya ikan cupang tuh banyak sekali ya untuk eh akhir-akhir ini di Indonesia makanya dalam musim seperti saat ini musim pandemi ini solusi untuk mendapatkan income eh kutu air merupakan terobosan untuk eh income ya mendapatkan income kita dengan nomor bermodalkan terpal ya baik di indoor mau tundi eh outdoor ya baiknya untuk kutu air ini musim kemarau lebih bagus ya eh karena memasukkan air hujan kan kurang gitu ya ah baiknya kalau musim musim penghujan ini ditutup atasnya ya atau pakai syaringan ya maksudnya jangan semua tertumpah air hujannya ke kolam itu pendapat saya karena merasakan bahwa pas musim pas musim kemarau melimpas sekali untuk eh kutu air ini Hai kutu air ini kan cara mau mengembang biakan itu membelah diri cepat gitu untuk mengembang berkembang biaknya untuk kota kutu air ini ya cukup dengan kita menyediakan kotoran ayam ya ah kotoran ayam itu akan sendirinya akan keluar itu akan keluar itu yang pengalaman dari apa ya ada juga yang dipancing kita menyediakan kotoran air gitu sebetulnya kalau pengalaman apa tuh sumber-sumber kotoran ayam tersebut ya di dalam karung karung gitu terus bagaimana cara ininya mengambilnya ya tentu tadi Bapak bilang eh tinggal di serok saja gitu ya baiknya disortir artian pakai air yang cernih biar menarik ya dimasukin ke ember airnya sudah sudah cernih gitu kan Nah kalau untuk siap dijual gitu dari pas konsumen datangnya tinggal masukin ke plastik gitu ya Nah terus kadang kan ada kotoran gawaan dari kolam terkadang juga ada jentik nyamuk yang perlu dipisahkan begitu yang mudah-mudahan eh tutorial pengkulturan kutu air ini berguna buat rekan-rekan sebagai tambahan pendapatan di musim pandemi saat ini tinggal kita menyediakan kotoran terpal terus bingkainya baik berupa apa dari yang sederhana ya dari bambu ya kalau kita punya halaman-halaman rumah punya halaman rumah yang tidak terpakai tidak terurus siapkan saja gitu ya untuk ke pengkulturan kutu air ya demikian tutorial pengkulturan air sebagai sebagai alternatif pendapatan jangan lupa like subscribe dan komen agar channel Abah berkembang terima kasih terima kasih terima kasih